Hakim tolak gugatan praperadilan, Firly Bahuri tetap tersangka. Desember 2023 halaman 39 sampai dengan halaman 71 menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil posita yang mendukung petitum pemohon sebagaimana terurai sebelumnya ternyata telah mencampurkan antara materi formil dengan materi di luar aspek formil yang ditentukan secara limitatif menjadi kewenangan lembaga praperadilan ditandai pula dengan diajukannya bukti tanda P26 sampai tanda P37 sebagai bukti yang tidak relevan dengan persidangan praperadilan aku maka Hakim berpendapat bahwa dasar permohonan praperadilan pemohon yang demikian itu adalah kabur atau tidak jelas atau obskur libel dengan demikian Hakim berpendapat eksepsi termohon, beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah sebagaimana tersebut sebelumnya Menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban permohon praperadilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi permohon ternyata telah dikabulkan oleh Hakim maka pokok perkara permohonan praperadilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon sebesar nihil Terima kasih